Pendekar Sakti Suling Puala bagian 7 Gowa bekas markas Butek Pei Seorang wanita berusia 30-an duduk termenung di halaman rumah yang sangat luas Tampak pula taman bunga yang sangat indah di situ Wanita itu kelihatan sedang mengenang sesuatu Kemudian menghela nafas panjang dan air matanya mulai meleleh Wanita itu bernama Lisyusian, suaminya bernama Kampekian Namun sudah hal marhum Ibu, ibu seorang anak lelaki berusia 11 tahun menghampirinya Kenapa ibu melamun lagi Neklisyusian menggeleng-gelengkan kepala dengan air mati berderai-derai Ibu teringat akan ayahmu, ibu anak lelaki itu duduk di sisi ibunya Ia bernama Kamhetian Ibu jangan terus mengingat, sebab akan membuat ibu sedih Neklisyusian terisak-isak Bagaimana mungkin ibu tidak ingat, sebab ayahmu dibunuh orang Aku masih ingat akan kejadian itu, mendadak sepasang Nekl anak itu membara Orang itu membunuh ayah dengan sadis sekali Pada waktu itu, untung kita bersembunyi di kolong meja Kalau tidak, kita pun pasti mati di tangan orang itu Ibu, Kamherian menatapnya Kenapa orang itu membunuh ayah Ah Keluhli Syusian Tanpa sengaja ayahmu menolong seseorang, kemudian orang itu memberikan ayahmu sebuah kitab Tapi akhirnya orang itu mati, karena lukanya terlampau parah Ibu, kitab apa itu kitab Seng Hwe E Chin Keng Kitab Pusaka Apti Suci Yang berisi pelajaran ilmu silat tingkat tinggi Kenapa ayah tidak mempelajari kitab itu tidak sempat Karena beberapa hari kemudian Muncullah penjahat itu merebut kitab tersebut Ayahmu berusaha mempertahankannya Tapi malah dibunuh dan kitab itu dibawa pergi oleh penjahat itu Ibu, bukankah ayah berkepandaian tinggi? Kenapa tidak mampu melawan penjahat itu? Nakli Syusian tersenyum getir Kepandaian penjabat itu lebih tinggi dari ayahmu Kalau tidak, bagaimana mungkin pejahat itu mampu membunuh ayahmu? Ibu ujar Kamherian sungguh Sungguh, Hei Tian harus membalas dendam Tidak mungkin, Nakli Syusian menggeleng-gelengkan kepala Sebar engkau tidak mengerti ilmu silat Lagi pula kepandaian penjahat itu tinggi sekali Ibu biar bagaimanapun aku harus balas dendam Ujar anak itu telah membulatkan tekat Ah ah ah, keluh Li Syusian Tidak disangka sama sekali Beberapa tahun lalu ayahmu mati dibunuh ibu Pokoknya aku harus balas dendam Tegas Kamherian Aku akan belajar ilmu silat Sayang sekali, Li Syusian menggeleng-gelengkan kepala ibu Tidak tahu Tio Chiyahyong berada di mana Kalau tahu, engkau boleh berguru kepadanya Ibu Kamherian tercengang Siapa dia? Bagaimana kepandainya dia boleh dikatakan Saudara angka ibu? Kepandainya sangat tinggi sekali Li Syusian memberi tatukan Dia pernah menolong kakekmu Dan setetah itu bersama caton istrinya pun pernah menolong ibu dan ayahmu ketika ditangkap Muhsan Ngokui Lima setan gunung Muhsan Namun mereka lalu pergi Dan hingga kini ibu tidak pernah bertemu mereka Ibu Kamherian menatapnya Bolehkah aku pergi mencari Paman Chiyahyong Engkau masih kecil Lagi pula belum tentu engkau dapat mencarinya Li Syusian menggeleng-geleng-duakan kepala Ibu, usiaku sudah 11 tahun Aku sudah tidak kecil lagi Maka ibu harus mengijankan aku untuk pergi mencari Paman Chiyahyong Tionggoan sangat luas Tak mungkin engkau dapat mencarinya Li Syusian menggeleng-geleng-gelengkan kepala lagi Kalau begitu, aku akan berguru kepada orang Lin Setelah berkepandaian tinggi Aku pasti pulang Nak, Li Syusian menghela nafas Benarkah engkau begitu bertekad untuk belajar ilmu silat Benar, Kamherian mengangguk Sebab aku baru sebalas dendam Karena itu, ibu harus mengijankan aku untuk pergi belajar ilmu silat Ak-a-akh-keluh Li Syusian Engkau ingin meninggalkan ibu hanya sementara waktu Beberapa tahun kemudian aku pasti pulang Sahut Kamherian Li Syusian diam Kelihatannya ia sedang berpikir Ibu, desak Kamherian Kalau ibu tidak mengijankan aku untuk pergi belajar ilmu silat Bagaimana mungkin aku bisa tenang di rumah Nak Li Syusian Menatapnya dengan minta basah Kalau memang engkau bertekad begitu Baiklah, ibu mengijankan engkau untuk pergi belajar ilmu silat Terima kasih, ibu ucap Kamherian girang Nak Li Syusian tersenyum Mudah-mudahan engkau berhasil mencari Tio Chiehiong Kalau aku tidak berhasil mencari Tio Chiehiong Aku akan berguru kepada orang lain yang berkepandayan tinggi MGMMM Li Syusian manggut-manggut Nak, kapan engkau akan berangkat tanyanya Besok pagi, nak, wajah Li Syusian berubah murung Kenapa harus begitu cepat berangkat lebih cepat Iebi baik, ujar Kamherian Karena aku akan bisa cepat pulang pula Nak, Li Syusian menatapnya dengan lembut sekali Baiklah, engkau boleh berangkat besok pagi Namun harus cepat pulang Ya, ibu Kamherian mengangguk OO0DW0O Kamherian telah berangkat Sebuah buntalan bergantung di punggungnya Berisi pakaian dan ratusan tak larak pemberian ibunya Beberapa hari kemudian Ia telah tiba di kota Leng An yang cukup besar Tampak sebuah bangunan megah Yang di atas pintunya bergantung Sebuah papan bertulisan Liong San Bukaan Perguruan silat aliran Liong San Begitu membaca tulisan itu Nyeranglah hati Kamherian dan ia langsung menuju bangunan tersebut Anak kecil dua penjaga menghadangnya Mau apa engkau kemari Aku mau belajar ilmu silat Sahut Kamherian Oh salah satu penjaga itu tersenyum Kalau begitu, mari ikut aku ke dalam menemui guru silat Li terima kasih Ucap Kamherian sekaligus mengikuti penjaga itu ke dalam Begitu sampai di halaman Ia melihat belasan pemuda sedang berlatih dengan penuh semangat Penjaga itu Mengajak Kamherian ke sebuah ruangan Seorang lelaki berusia lima puluhan duduk di kursi sambil menghirup teh Guru penjaga itu memberi hormat dan memberitahukan Anak in mau belajar ilmu silat Oh guru silat li menatap Kamherian Lalu manggut-manggut seraya bertanya Namamu siapa dan di mana tempat tinggalmu namaku Kamherian Aku berasal dari kota lain Jawab anak itu jujur Engkau ingin belajar ilmu silat di sini Tanya guru silat li sambil tersenyum Ya Kamherian mengangguk Engkau boleh belajar di sini Namun, guru silat li memberitahukan Setiap bulan engkau harus bayar 20 ta'al perak Ya Kamherian mengangguk lagi Kemudian membuka buntalannya Dikeluarnya 200 ta'al perak Lalu diserahkannya kepada guru silat li Inilah uangku untuk belajar ilmu silat 200 ta'al perak guru silat li terbelalat Dan mana engkau memperoleh uang sebanyak itu dari ibuku Engkau tidak merasa sayang memberikan semua uang itu kepadaku Tentu tidak Sebab aku ingin belajar ilmu silat di sini Kalau begitu, guru silat li mengangguk Baiklah Engkau boleh belajar ilmu silat di sini Bahkan boleh tinggal di sini Terima kasih, guru ucap Kamherian dan sekaligus berlutut di hadapan guru silat li Hei Tian Guru Silat Li menatapnya Berdirilah ya, guru Kamherian bangkit berdiri Hei Tian, ujar guru silat li sungguh-sungguh Engkau tidak usah memanggil aku guru, cukup memanggil paman saja Kenapa tanya Kamherian dengan rasa heran Karena, guru silat li menghela nafas panjang Aku cuma merupakan guru silat biasa Jadi tidak dapat mengajarmu ilmu silat tingkat tinggi Sedangkan engkau berbakat untuk belajar ilmu silat tingkat tinggi Karena itu, aku merasa malu kau panggil guru Kalau begitu, aku memanggil paman saja ya Di saat bersamaan, muncul seorang gadis kedil berusia sekitar 10 tahun sambil berseru-seru Ayah Ayah, gadis kecil itu terbelalak ketika melihat Kamherian Ayah, siapa dia dia bernama Kamherian Ingin belajar ilmu silat pada ayah Sahut guru silat li sambil tersenyum Hei Tian, dia putriku bernama Li Beng Cu Kamherian memandang gadis kecil itu sambil mengangguk Dan Li Beng Cu pun mengangguk sambil tersenyum Berapa usiamu tujuh kaki tanya gadis kecil itu kepada Kamherian Sebelas, jawab Kamherian Usiaku 10, jadi aku baru memanggilmu kakak Dan engkau baru memanggilku adik Ujar Li Beng Cu sambil tertawa Ya Kamherian manggut-manggut Hei Tian, ujar guru silat li Hari ini engkau boleh beristirabat dulu Besok aku akan mulai mengajarmu ilmu silat Terima kasih, paman ucap Kamherian girang Beng Cu, antar dia ke kamar kosong itu ujar guru silat li memberitahukan Dia berasal dan kota lain, maka harus tinggai disini Ya, ayah, wajah Li Beng Cu berseni Kakak Hei Tian, mari ikut aku ke dalam Terima kasih, adik Beng Cu ucap Kamherian lalu mengikuti gadis kecil itu ke dalam Li Beng Cu mengajaknya ke sebuah kamar kosong Dan begitu sampai di dalam, gadis kecil itu langsung duduk di kursi Bagaimana? Engkau suka kamar ini suka Kamherian mengangguk Sekaligus duduk di pinggir tempat tidur Kakak Hei Tian Li Beng Cu menatapnya Kenapa engkau ingin belajar ilmu silat Karena ingin balas dendam Balas dendam Li Beng Cu terbelalat Balas dendam siapa ayahku dibunuh penjahat Maka aku harus belajar ilmu silat untuk membalas dendam itu Kamherian memberitahukan Oh Li Beng Cu menatapnya dalam-dalam Kenapa penjahat itu membunuh ayahmu? Karena sebuah kitab, kamherian memberitahukan secara jujur Maka ayahku terbunuh Kalau begitu, kepandaian penjahat itu tinggi sekali Ya, kamherian mengangguk Kalau tidak, bagaimana mungkin penjahat itu dapat membunuh ayahku? Sebab ayahku pun berkepandaian tinggi Ayahmu pernah mengajarmu ilmu silat Benarkah itu? Tanya kamherian mendadak Entah tah, Li Beng Cu menggelengkan kepala Aku tidak begitu jelas kenyataan itu Adik Beng Cu kamherian menatapnya Pernahkah engkau mendengar tentang Tio Chia Hyong? Tidak pernah, jawab Li Beng Cu Mungkin ayahku tahu Lebih baik engkau bertanya kepada ayahku saja Ya, kamherian mengangguk Kakak Tio Chia Hyong, tanya Li Beng Cu Siapa Tio Chia Hyong itu dia saudara angkat ibuku? Kata ibuku kepandaiannya sangat tinggi sekali Maka aku harus mencari dia, namun tidak tahu dia berada di mana Begini saja, usul Li Beng Cu Untuk sementara engkau tinggal di sini sekalian belajar ilmu silat kepada ayahku Setelah itu barulah engkau pergi mencari orang tersebut Ya, kamherian mengangguk Kakak Hyetian Li Beng Cu memandangnya sambil tersenyum Aku mau pergi sebentar, nanti malam kita makan bersama Terima kasih ucap kamherian Li Beng Cu meninggalkan kamar itu Lalu pergi menemui ayahnya yang masih duduk di ruang itu Ayah panggilnya Beng Cu di mana Hyetian tanya guru silat Li Di dalam kamar, Li Beng Cu duduk di sisinya Oh ya, ayah Kakak Hyetian ingin belajar ilmu silat karena ingin balas dendam Oh guru silat Li mengerutkan kening Dia yang memberitahukan kepadamu ya Li Beng Cu mengangguk Cukup lama kami mengobrol Dan dia memberitahukan secara jujur MGMM guru silat Li manggut-manggut dan bertanya Apakah kedua orang tuanya dibunuh Orang ayahnya dibunuh penjahat Dia memberitahukan sebab-musababnya ayahnya dibunuh Karena sebuah kitab Padahal ayahnya berkepandaian tinggi Namun masih tidak sanggup melawan penjahat itu Kalau begitu, kening guru silat Li Berkerut Kepandaian penjahat itu pasti tinggi sekali Benar, ayah Li Beng Cu mengangguk Dia mengatakan begitu Ayahnya tidak pernah mengajarnya ilmu silat Tanya guru silat Li mendadak Hanya mengajarnya ilmu luekang Tidak Pernah mengajarnya ilmu silat Jawab Li Beng Cu Kalau begitu, ujar guru silat Li setelah berpikir sejenak Ayah akan mengajarnya Li Yong San Kun Huat Ilmu silat aliran Li Yong San Agar dia bisa menjaga diri dan memperkuat daya tahan tubuhnya Ayah, Li Beng Cu menatapnya seraya bertanya Pernahkah ayah mendengar tentang Tio Chia Hiong Tio Chia Hiong guru silat Li tertegun Pernah Memangnya kenapa dia ingin mencari orang itu Yang katanya adalah saudara angkat ibunya Li Beng Cu memberitahukan Beng Cu Ujar guru silat Li Kaum rimba perselatan pasti tahu mengenai peisin hiap Tio Chia Hiong Ayah pun pernah mendengar tentang pendekar Yang gagah dan berhati bajik itu Oh giranglah hati Li Beng Cu Ayah tahu orang itu berada di mana ayah tidak tahu Guru silat Li menggelengkan kepala dan menambahkan Sejak bulim Sam mau mati di tangannya Dia pun menghilang entah kemana Kalau begitu, tentunya kakak Hei Tian tidak akan berhasil mencarinya Ujar Li Beng Cu dengan wajah muram Beng Cu guru silat Li tersenyum itu tergantung dari peruntungannya Ayah Li Beng Cu tersenyum Benarkah ayah ingin mengajar kakak Hei Tian Li Yong San Kun Hoat Benar, guru silat Li tertawa Besok ayah akan mulai mengajarnya Oh ya, kenapa engkau begitu menaruh perhatian kepadanya ayah Wajah Li Beng Cu tampak kemerah-merahan Dia anak baik, ayah tahu itu Ayah tahu itu, guru silat Li tertawa lagi Maka ayah bersedia mengajarnya Li Yong San Kun Hoat Guru silat Li mulai mengajar kakam Hei Tian Li Yong San Kun Hoat Tujuannya agar anak itu bisa menjaga diri Sekaligus memperkuat daya tahan tubuhnya Karena guru silat Li tahu Bahwa anak itu masih akan melanjutkan perjalanan Kam Hei Tian belajar dengan tekun sekali Dan terus melatih ilmu lue kang yang diajarkan almarhum alihahnya Pagi ini, Kam Hei Tian berlatih bersama Li Beng Cu Seusai bersatu atih, mereka duduk untuk beristirahat Kakak Hei Tian, ujar Li Beng Cu dengan wajah berseri Engkau memang cerdas, begitu gampang menerjemah pelajaran ilmu silat itu Engkau lebih cerdas, sahut kam Hei Tian sambil tersenyum Usiamu masih kecil tapi sudah menguasai seluruh ilmu silat ayahmu Tentu, Li Beng Cu tertawa kecil sebab sejak aku berusia lima tahun Ayah sudah mulai mengajarku ilmu silat Oh oh kam Hei Tian manggut-manggut Kakak Hei Tian Li Beng Cu memberitahukan Ayahku tahu tentang paman Tio Chiehiongmu itu Oh kam Hei Tian girang sekali Paman Chiehiongmu adalah peisin hiap yang sangat terkenal Kepandainya memang tinggi sekali Bahkan bu Lim Semmu mati di tangannya Kalau begitu, ayahmu pasti tahu paman Chiehiong berada di mana Ayahku tidak tahu Li Beng Cu menggelengkan kepala dan melanjutkan Setelah bu Lim Semmu mati di tangannya Paman Chiehiongmu menghilang entah kemana Ya ah kam Hei Tian tampak kecewa Kakak Hei Tian Li Beng Cu tersenyum Engkau tidak usah putus harapan Paman Chiehiongmu sangat terkenal Mungkin ada yang tahu dia tinggal di mana Kalau begitu, aku harus bertanya kepada kaum Rimba Persilatan ujar kam Hei Tian Jangan sebelarangan bertanya kepada kaum Rimba Persilatan, pesan Li Beng Cu serius Kenapa tanya kam Hei Tian dengan rasa heran Seandainya yang engkau tanya itu adalah musuh paman Chiehiongmu Tentu engkau akan celaka, Li Beng Cu menjelaskan Benar Lalu aku harus bagaimana kam Hei Tian menghela nafas Tenang saja Li Beng Cu tersenyum Bukankah engkau bisa bertanya pada ayahku Betul, betul, kam Hei Tian renanggut-manggut Kenapa aku melupakan itu Kakak Hei Tian Li Beng Cu menatapnya Setelah berhasil menguasai Liong San Kun Huat Apakah engkau akan pergi? Ya, karena aku harus berusaha mencari paman Chiehiong, kakak Hei Tian Wajah Li Beng Cu berubah muram Setelah engkau pergi, engkau akan kemari lagi tentu Kam Hei Tian mengangguk Aku pasti kemari lagi mengunjungimu dan ayahmu Engkau tidak boleh melupakan aku lho pesan Li Beng Cu Sebab aku selalu ingat kepadamu Adik Li Beng Cu kam Herat tersenyum Aku tidak akan melupakanmu Karena engkau baik sekali kepadaku Begitu pula ayahmu Terima kasih kakak Hei Tian Ucap Li Beng Cu sambil tersenyum ayoh Mari kita berlatih lagi baik Kam Herian mengangguk Mereka berdua mulai berlatih Apabila kam Herian melakukan gerakan salah Li Beng Cu pasti memberi petunjuk kepadanya Maka kam Herian sangat girang dan sangat berterima kasih kepadanya OO 0DW 0O Beberapa bulan kemudian Kam Herian telah berhasil menguasai Lyong San Kun Hoat Maka guru silatli menyuruh putrinya memanggil kam Hei dan paman Memanggiku tanya anak itu setelah berada di hadapan guru silatli Herian guru silatli tersenyum lembut Kini engkau telah menguasai Lyong San Kun Hoat Maka sudah waktunya engkau pergi mencari paman Chiai Hiongmu Oh kam Herian terbelalat Paman tahu dia berada di mana Aku tidak tahu Tapi engkau boleh ke markas Kepang Sahut guru silatli memberi petunjuk Mungkin ketua Kepang tahu dia berada di mana Jadi aku harus bertanya kepada ketua Kepang Ya, guru silatli mengangguk Kalau tidak salah Pek T.H. Sin Hiap Tio Chiai Hiong mempunyai hubungan erat dengan Kepang Tentunya ketua Kepang tahu dia berada di mana Di mana markas pusat Kepang dan sini engkau terus berjalan ke arah timur Setelah melewati sebuah lembah Engkau akan sampai di sebuah desa Tanyalah kepada penduduk desa itu Mereka akan membenitahukan kepadamu Terima kasih Paman ucapkan Herian dan bertanya Kapan aku berangkat? Engkau boleh berangkat sekarang Sahut guru silatli Ayah, Li Bengcu tersentak Kakak Herian berangkat besok saja Baiklah, guru silatli mengangguk sambil tersenyum Hey Herian, kalau begitu Berangkatlah engkau besok pagi Ya, Paman, kam Herian mengangguk Oh ya ujar guru silatli Engkau pernah menitip 200 talpera kepadaku Besok pagi uang itu akanku kembalikan kepadamu Paman, bukankah? Hahaha guru silatli tertawa Aku tidak akan menerima pembayaranmu Sebab aku mengajarmu ilmu silat dengan setulus hati Lagi pula engkau membutuhkan uang dalam perjalananmu Terima kasih Paman ucap kam Herian dengan rasa haru Hahaha guru silatli tertawa gelap Kemudian memandang putrinya Seraya berkata Bengcu, temanilah Herian ya Ayah, Li Bengcu mengangguk Kemudian mengajak kam Herian ke halaman belakang Adik Bengcu, ujar kam Herian begitu berada di halaman belakang Bagaimana kalau kita berlatih Li Bengcu menggelengkan kepala Lalu memandangnya dengan wajah agak muram Seraya berkata, kakak Herian, besok pagi kita akan berpisah Ya, kam Herian mengangguk Aku harus pergi mencari paman Chia Hiong Engkau harus hati-hati dalam perjalananmu Sebab banyak orang jahat di rimba persilatan Pesan Li Bengcu, aku aku mengkhawatirkanmu Adik Bengcu kam Herian tersenyum Engkau jangan mengkhawatirkanku Aku bisa menjaga diri kakak Herian Li Bengcu menundukkan kepala Engkau tidak akan melupakan aku Bukan adik Bengcu Sahut kam Herian sungguh-sungguh Aku tidak akan melupakanmu Percayalah terima kasih Kakak Herian ucap Li Bengcu sambil tersenyum Kemudian mengeluarkan sebuah benda Yang ternyata sebuah cincin Giyok Diberikannya cincin itu kepada kam Herian Seraya berkata Cincin Giyok ini hadiah dari almarhumah Kini kuberikan kepadamu adik Li Bengcu Kam Hei Tian Tidak Berani menenimanya Kak Hei Tian Desak Li Bengcu Biar bagaimanapun engkau harus menerima Kalau tidak Aku Aku akan marah Adik Bengcu Akhirnya kam Herian menerima cincin itu Lalu dipakal di jari tengahnya Kelak akan ku pindahkan ke jari manis Terima kasih Adik Bengcu Kakak Hei Tian Li Bengcu Tersenyum Legalah hatiku Engkau mau memakai cincin Giyok itu Pertanda engkau tidak akan melupakan ku Adik Bengcu Ujar kam Herian sungguh-sungguh Selama-lamanya aku tidak akan melupakanmu Terima kasih Kakak Hei Tian Lucap Li Bengcu dan menambahkan Aku selalu menanti kedatanganmu Aku pasti kemari Kelak Ujar kam Herian berjanji Pasti kemari Li Bengcu mengantar kepergian kam Herian Dengan air metu bercucunan Bahkan setelah kam Herian lenyap Dan pandangannya tangisnya pun meledak seketika Guru Silat Li segera membelainya Jangan menangis Dia pasti kemari Kelak Ujar Guru Silat Li sambil tersenyum Ayah tahu Engkau sangat menyukainya Ayah Kalau engkau tidak menyukainya Bagaimana mungkin cincin Giyok Pemberian almarhumah berada di jari tangannya Ayah tidak marah Kenapa ayah harus marah Guru Silat Li tersenyum lembut Kam Herian memang anak baik Maka ayah pun Sangat menyukainya Kalau tidak Bagaimana mungkin ayah Membiarkanmu menghadiahkan cincin Giyok itu Kepadanya ayah Li Bengcu menundukkan kepala Engkau tidak usah berduka Dia pasti kemari kelak Ujar Guru Silat Li dan menambahkan Ayah tahu Dia pun menyukaimu Ayah Wajah Li Bengcu langsung berubah kemerah-merahan Lalu berlari ke dalam Sementara kam Herian terus melakukan perjalanan Menuju markas pusat Kepang sesuai dengan petunjuk Guru Silat Li Beberapa hari kemudian Tak telah tiba di sebuah lembah Karena merasa lelah sekali Ia langsung duduk di atas sebuah batu Begitu duduk wajahnya tampak berubah seketika Dan cepat-cepat ia meloncat bangun Ternyata batu itu merosot ke bawah Kemudian terdengar pula suara kereek dan dinding tebing di tempat terbuka Betapa terkejutnya kam Herian Dan ia lalu berdiri termangu-mangu di tempat Berselang beberapa saat Barulah ia memberanikan diri mendekati goa itu sambil memandang ke dalam Yang keadaannya gelap gulita tak tampak apapun Goa apa itu gumamnya sambil mengerutkan kening Akhirnya ia melangkah ke dalam Dan setelah ia berada di dalam Pintu goa itu tertutup kembali Haa kam Herian terkejut bukan main Namun tidak merasa takut lalu berkeluh Selaka, aku akan terkurung di dalam goa ini Kam Herian berdiri di tempat sambil memandang ke dalam Tapi tidak tampak apapun karena gelap sekali Beberapa saat kemudian A memeranikan diri melangkah ke dalam sambil merabah-rabah Ternyata goa itu merupakan sebuah terowongan Yang sangat panjang Entah berapa lama kemudian tangannya merabah dinding yang sangat dingin Yang ternyata pintu baja Kok ada pintu di sini Gumam Tam Herian sambil merabah ke sana kemari Dan tempat sengaja menekan sesuatu Kereek Pintu baja itu terbuka dan cahaya yang cukup terang menyorot keluar Kam Herian dirang bukan main dan segera masuk Setelah ia sampai di dalam Pintu baja itu pun tertutup kembali Tempat apa migumam Kam Herian sambil menengok ke sana kemari Ternyata ia berada di sebuah ruangan Yang sangat indah dan agak terang Bahkan terdapat kursi, meja dan perabotan lainnya Di dinding ruangan itu juga terdapat beberapa buah pintu karena tertarik ia pun memasuki salah satu pintu tersebut Betapa girang hatinya, sebab di ruangan kecil itu tersimpan makanan kering dan lain sebagainya Setelah memeriksa ruang kecil itu, ia pun memasuki pintu-pintu lainnya Ternyata semuanya merupakan ruangan Dan salah satunya menyimpan berbagai macam alat musik Sesudah memasuki semua ruangan tersebut Kam Herian kembali ke ruang depan yang sangat besar itu Saking girangnya, ia terus merabah-rabah seluruh dinding ruang depan tersebut Kemudian bersamaan dengan terdengarnya suara krek Muncullah sebuah lubang di bagian dinding itu Kam Herian terdelalak Karena melihat sebuah kotak yang sangat indah tersimpan di dalamnya Ia menjunurkan tangannya mengambil kotak tersebut Kemudian ditaruhkannya di atas meja Kotak apa ini ujarnya sambil memperhatikan kotak tersebut Kemudian dengan hati-hati sekali dibukanya kotak itu Ternyata di dalamnya berisi dua buah kitab Yang tentunya membuat Kam Herian tercengang Berselang beberapa saat kemudian Barulah ia mengambil kedua kitab itu Sekaligus dibacanya Ternyata kitab itu adalah kitab peninggalan Pak Kek Sian Ong Dan kitab Hian Bun Kui Go An Ceng Kahi Kitab pelajaran menghimpun dan menyatukan tenaga murni Setelah membacanya Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Kam Herian Karena tahu bahwa kedua kitab itu merupakan kitab pelajaran ilmu silat tingkat tinggi Tidak salah, kedua kitab itu memang milik Bu Ling Samu Kam Herian tidak tahu Tanpa sengaja A memasuki tempat tersebut Yang merupakan bekas markas Bu Tek Pai Karena ayahnya pernah mengajarnya dasar-dasar ilmu wekang Maka terlebih dahulu A mempelajari kitab Hian Bun Kui Go An Ceng Kahi Terima kasih telah menonton!